hai 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 ini sama Alin di channel kesayangan para teman Indonesia apalagi selalu bukan di Finet Aceri official maaf di video kali ini aku ditemuin lagi sama si tetes sampai sampai siapa Hai baik lagi sama aku nanti nah di video kali ini aku mau bahas salah satu topik yang banyak banget kalian tanya yang baik buat mana pemula atau buat yang profesional juga banyak banget tuh yang nanya-nanya apa sih topiknya Nah sekarang aku mau bahas panduan memilih aksesoris antara stabilizer site sama clicker mana sih yang harus kalian beli dulu atau yang harus sekalian punya lebih dahulu nah bener banget nih banyak di luar sana bahkan yang masuk ke DM kita yang nanya-nanya nih mau dia pemula atau yang udah lama main di tanah hari banyak yang nanya sebenernya kita tuh kalau misalnya mau beli aksesoris itu lebih diprolitasin yang mana sih nah kita bakal bahas tuntas di video kali ini makanya tonton videonya sampai habis ya tapi sebelum kita ngeliat videonya jangan lupa buat kalian subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian enggak ketinggalan video-video terbaru dari pindahkan seri official nah yang mau pertama kita bahas itu ada dari stabilizer ya mungkin dari kalian banyak yang belum tahu apa sih fungsi dari stabilizer ini sebenarnya nah stabilizer tuh salah satu aksesoris busur ya salah satu aksesoris panahan yang dipasangnya nah stabilizer ini berfungsi untuk membantu meredam getaran pada bukaliannya saat kalian merilis atau menembakkan terbaru dari simpanannya gitu nah jadi secara intinya si stabilizer ini tuh berfungsi untuk membantu menyetabilkan atau lebih mengurangi getaran pada bukalian jadi nanti tempatan kalian tuh lebih seimbang lebih akurat juga gitu nah sekarang aku mau kasih tau kalian apa aja yang ada di stabilizer dalam satu stabilizer untuk standar bow atau untuk rike bow dulu ya nah jadi nanti kalian udah pasti bakal dapet vibarnya ini yang dipegang sama alih nih ini vibarnya jadi vibar tuh yang bentuknya huruf V gitu loh di bagian stabilizernya nah lanjut ini ada extender pastinya nah kalau untuk extender pasti dia pendek kayak gini ya paling pendek gitu dibandingkan sama rod yang lainnya nah ini tuh extender tuh penyambung dari riser ke stabilizernya jadi riser extender tibar baru si stabilizer stabilizernya nah terus kalian juga lakukan dapet dua short stabilizer karena kan tadi fungsinya membantu menyeimbangkan ya jadi kanan kirinya harus sama gitu jangan sampai kirinya 10 kanannya 12 misalkan gitu nah terus pasti juga bakalan dapet satu long stabilizernya ya nah ini yang panjang kedepan itu loh sesuai digambar pokoknya ya nah ini part-part yang bakal kalian dapet dalam satu set stabilizer standar bow atau tepuk beda lagi kalau punya komponen ya betul beda lagi kalau komponen kalau komponen cuma ada satu long sama satu shot dan tiba-tiba misah ya betul dan tiba-tiba dijual terpisah biasanya jadi tidak dibuat satu set nah benar banget ya teh jadi si stabilizer ini bisa banget membantu kalian untuk melembutkan tembakan kalian dan menyeimbangkan busur kalian pastinya jadi walaupun bentuknya simpel kayak gini ternyata stabilizer jadi punya fungsi yang berguna banget buat busur kalian kita lanjut teh lanjut dong nah lanjut nih teh di depan kita sekarang kita udah punya site nih nah kalau misalnya si stabilizer tadi membantu untuk menyebabkan busur nah kalau misalnya sih ini fungsinya buat apa sih teh? oke sekarang mau membahas site nah untuk site sendiri ini dia punya peran penting banget ya apalagi buat para pemula anak nah jadi site ini berfungsi untuk membantu kalian mengarahkan nyidikan anak mana kalian ke target gitu jadi yang pastinya bisa lebih akurat ya nah apalagi buat para pemula nih ini pasti berfungsi banget karena ya tentunya kita bakal lebih sulit ya kalau misalkan ngebibik hanya dengan 100% healing gitu jadi nah lebih disarankan memakai site nah bener banget ya teh jadi si target ini bisa banget membantu para pemanan untuk memfokuskan pada targetnya sehingga akurasi tembakan mereka itu bisa lebih presisi nah jadi si site ini juga ada beberapa macam ya teh apa tuh? ada site yang bentuknya sederhana jadi dia tuh bisa ngebidik di garis besar aja oke bahkan ada site yang bisa diadjust dia tuh jadi tingkat pendidikannya tuh presisi banget oke jadi sesuaikan aja kalian butuhnya yang mana nah untuk para pemanan kompetitif site yang bisa diatur jaraknya atau yang bisa diatur kecepatan lain atau faktor lainnya itu dapat memberikan keuntungan lebih besar ya dari untuk pemainannya gitu nah tapi untuk para pemain pemanan yang pemula saik standar aja tuh udah cukup banget membantu untuk meningkatkan akurasinya nah itu tadi penjelasan tentang si saiknya ya teh kita lanjut ke aksesoris selanjutnya ya lanjut aksesoris terakhir nah lanjut nih teh aku punya si kecil-kecil cabai rawit nih aku barangnya kecilnya seperti ini ya teh barangnya kecil banget tapi dia tuh berpuna banget ini yang kita pegang yang we always called yang aku pegang yang warna blacknya nah kenapa aku bilangnya kecil cabai rawit kenapa dia tuh bisa berpuna banget buat pemain panahan apalagi khususnya buat kalian yang pake rigel oh good nah itu ya nah sekarang aku mau kasih tau kalian apa sih sebetulnya fungsi klikker apa sih klikker itu bu nah klikker salah satu aksesoris panahan yang dipasangnya di busur ya di bagian handle gitu nah fungsinya aksesoris ini tuh sebagai pertanda atau sebagai pemberi sinyal kepada pemana saat mau merilis tembakan tuh jadi supaya konsisten tembakannya si pemanapun gak akan terlalu cepat atau terlalu lambat saat merilis nah jadi nanti tuh sinyalnya apa sih sinyalnya bakal ada suara klik gitu makanya namanya klikker ya betul makanya namanya klikker karena soalnya klik gitu nah saat sinyalnya begini seperti itu itu tandanya si pemanapun udah harus waktunya merilis si anak-anaknya nah selain itu juga ya tes si klikker ini tuh bisa membantu para pemanapun tetap stabil ditarikannya jadi tenaga dan gaya-gaya yang ditimbulkan pada saat dia menarik busur itu akan tetap sama konsisten seperti itu nah hal tadi itu krusial banget ya buat kita para pemanapun khususnya pada saat mengikuti kompetisi dimana setiap milimeter jarak yang berubah itu menentukan hasil dari targetnya tuh penting banget kan nah tapi kalau buat pemula mungkin ini masih belum krusial ya karena kan namanya pemula belum perlu membutuhkan klikker ini tapi kalau misalkan kaliannya memang mau meningkatkan akurasi kalian apa salahnya sih mencoba memakai klikker? nah sekarang kita ke pertanyaan intinya nih kan tadi pertanyaannya jadinya diantara side leader saing sama klikker mana sih yang harus kalian didahulukan? nah jawabannya itu sebenarnya ada di level dan kebutuhan kaliannya sendiri kalau misalnya kalian baru pemula nih terus kalian mau beli diantara 3 aksesoris ini mau beli yang mana lebih dulu nih aku rekomendasiin buat kalian beli saiki dulu karena saiki itu akan terasa banget ya efeknya di akurasi tembakan kalian soalnya ngebantu didikan ya betul nah kalau untuk pemula nih saiki itu penting banget ya soalnya bisa ngebantu kalian meningkatkan akurasi secara tepat nah kalau misalkan kalian udah merasa nyaman sama hasil dari tempat kalian baru boleh kalian memikirkan aksesoris apalagi untuk selanjutnya gitu tapi selanjutnya itu aksesoris apa sih? kalau misalnya kalian udah merasa level kalian ada di menengah nih kalian pengen men-stabilkan musul kalian nah stabilizer ini jawabannya ya karena stabilizer ini bisa membantu kalian melibangkan musul kalian dan mengurangi getaran di musul kalian jadi setelah site baru stabilizer ini jawabannya nah apalagi kalau misalkan kalian udah mulai ikut pertandingan nih bertanding atau misalkan dalam latihan yang berikut serius nah saiki itu juga dapat membantu meningkatkan konsensensi tembakan kalian apalagi dalam kondisi lapangan yang menantang betul sekali nah kalau misalnya kalian udah merasa di tembakan kalian udah cukup konsisten terus stabilitas kalian juga udah mulai ikut stabil ya nah bisa kalian pertimbangkan untuk berinvestasi di klikker nah di aksesoris yang terlihat di klikker nah jadi klikker tuh bakal memastikan para pemananya kalau misalkan kalian udah ada di posisi tembakan yang tepat gitu jadi klikernya udah tepat nah terus juga buat kalian yang mau meningkatkan si konsisten senyala di bingkir tuh kita juga pastinya akan membantu memberikan senyalnya nah bener banget teh jadi kalau misalnya kalian mau masuk ke dunia panahan seperti yang kita jelasin tadi jadi lebih baik kalian tuh beli aksesoris site dulu terus ke stabilizer baru ke klikker seperti itu nah kalau misalnya kalian nih pengen stabilizer atau pengen klikernya yang tadi kita panggil ya tapi itu kita brandnya dari weawis semua ya stabilizernya ada weawis acsm terus site-nya ada WS700 dan sekreternya itu ada color color dari weawis dan kalau misalnya kalian mau kalian gimana sih caranya kalian tinggal langsung aja hubungi dengan Mbak Akin di bawah ini atau kalian bisa langsung aja check out di kamas kita yang ada di Tokopedia atau kalau misalnya kalian mau dateng langsung ke store sambil konsultasi gratis gitu gratis ya bisa banget ya kalian dateng langsung ke store kita yang ada di Jakarta, Bandung, dan Solo atau kalian mau lihat dulu nih kita sebenarnya jualan apa aja sih kalian bisa lihat katalog kita di link sini oke ya dan jangan lupa juga hubungi sanggah kita di SNC official supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru tentang dunia penaham, promo, dan hal-hal menarik tentang kinecarcering nah buat kalian juga jangan lupa klik tombol like-nya terus di komen juga nih besok kita harus bikin video apa misalkan terus jangan lupa di-share ke teman-temannya supaya teman-temannya juga tahu informasi seperti ini ya nah selanjutnya buat yang udah tonton video ini sampai habis tapi masih belum subscribe dulu ya kita alim marah loh di-subscribe dulu channel youtube PIN & AGRI officialnya dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari BIN & AGRI official bye bye tonton video selanjutnya disini ditonton! awas menonton! aku datangin ke mimpi kalian bye bye bye